Eh, eh, aku baru daftar kuliah nih di jurusan Sastra Indonesia. Cita-cita aku sih mau jadi sastrawan keren kayak Pramodian Antatur. Yah, udah zaman algoritma gini masih aja belajar sastra. Ilmu sosial tuh udah ketinggalan zaman, bro. Sampai kapanpun selama masih ada manusia, sosial saya masih relevan. Selama masih ada manusia, ketika masih jadi robot semua. Tapi kan tidak mungkin. Inilah Dr. Soehario Sumo Widakdo, Fisikawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI. Saat Donald Trump menang pemilihan Presiden Amerika Serikat, semua orang kaget. Bahkan termasuk Trump sendiri. Soalnya, mayoritas jejak pendapat memprediksi Hillary Clinton lah yang akan terpilih jadi Presiden Amerika Serikat untuk menggantikan Barack Obama. Gara-gara salah prediksi itulah, akurasi jejak pendapat langsung dipertanyakan. Beberapa hari sebelumnya, seorang konsultan media bernama Erin Pettigrew sudah memperkirakan kemenangan Trump. Prediksi itu dia dapat dari hasil olah data percakapan dan aktivitas para pengguna Facebook di Amerika. Menjelang hari pemilihan, percakapan tentang Donald Trump ternyata lebih banyak 12 kali lipat dari lawannya Hillary Clinton. Ternyata prediksi itu yang tepat. Apa yang menjadikan para polster itu yang turun ke lapangan gak bisa dapat data yang tepat? Itu kan ada isu sosial di situ. Berarti kan para responden ya gak menjawab dengan sejujurnya. Kalau kayak gitu kan, ada apa di situ? Ada karena kadang-kadang ada orang yang dengan sengaja menyembunyikan jawaban atau menjawab yang lain untuk mengacaukan itu ada. Dari sini kelihatan jelaskan ilmu sosial gak bisa dicabut begitu saja dari algoritma. Jadi ada teman saya di kantor dulu yang mempelajari tentang menggunakan algoritma buat mengenali percakapan di internet gitu. Dan kesimpulan dia, bahasa Indonesia paling sweet dipahami. Terlalu banyak prokem, bahasa alay, sehingga algoritma yang mungkin dilatih untuk bahasa Inggris itu gak cukup buat bahasa Indonesia. Belumnya kecampur sama bahasa daerah gitu kan. Ekspresi anak jaman now itu kan udah bahasa campur yang itu kalau algoritma Inggris ya bium apa itu. Gak ngerti dia. Bagaimanapun juga algoritma itu mesin, dia butuh data, yang memasukkan data itu adalah manusia, manusia itu ya makhluk sosial. Kayaknya tidak mungkin menciptakan algoritma untuk mempelajari perilaku sosial tanpa input dari orang sosial. Itu gak mungkin. Kalau enggak dia cuma menganggap kayak seonggok. seonggok data aja. Karena sekali lagi yang namanya seorang penulis algoritma itu hanya menerjemahkan dari suatu model, suatu konsep, mau dia konsep teknik, konsep fisika, konsep sosial, ke dalam bahasa komputer. Udah itu aja. Masih belum yakin? Coba simak konten propaganda kelompok teroris ISIS di media sosial ini. Siap lagi, siap antara komputer. Siap! Ilmuwan komputer, orang-orang yang menciptakan media sosial, kewalahan menangkal penyebaran konten seperti itu. Mereka butuh bantuan ilmuwan sosial. Itulah kenapa detektif FBI di Amerika menggandeng pakar antropologi, sosiologi, bahasa, dan ilmu sosial lain untuk mempelajari strategi propaganda teroris. Soalnya ilmu sosial bisa menganalisis pola-pola interaksi baru dalam media sosial. Beberapa puluh tahun yang lalu, itu kita gak kenalkan istilah seleb di media sosial. Gak kenalkan. Kita gak kenalkan itu loh. Bagaimana para seleb-seleb ini yang kadang mungkin bisa lebih berpengaruh daripada orang-orang yang punya otoritas. Itu masalah. Teknologi memberikan cara baru bagi manusia, bagi makhluk sosial untuk berinteraksi dan itu menimbulkan fenomena sosial yang baru yang gak ada sebelumnya. Ilmu sosial yang juga sangat penting adalah komunikasi, kata Dr. Soehario. Bukan hanya untuk masyarakat secara umum, ilmu komunikasi juga penting sekali bagi para ilmuwan sains seperti dia. Tanpa ilmu ini, para ilmuwan akan kesulitan menyampaikan informasi yang berbau sains. Gara-gara masalah komunikasi juga, awal program keluarga berencana di era 1970-an sempat diprotes keras sebagian masyarakat. Ada yang menolak karena salah paham, ada juga yang karena prinsip keagamaan. Sampai akhirnya Orde Baru menugaskan tentara menjadi penyuduh KB membantu para dokter dan alih medis di lapangan hingga hari ini. Pada akhirnya, ilmu pengetahuan alam dan sosial itu sama pentingnya di masa depan. Tapi buat dokter Suharyo, yang lebih penting dari semua itu adalah ini. Sangat banyak orang-orang yang pada satu sisi, dia mungkin menguasai suatu ilmu ya. Apakah itu teknik atau kedokteran atau sejarah atau filsafat atau sastra. Tapi di sisi lain dia tidak kritis. Dan itu sangat-sangat-sangat berbahaya. Sains sekitar kita Produksi KBR dan The Conversation Indonesia terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!